Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Live Brand Temu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tes CVIT skala 3A bagian 2 Perintahnya adalah Kita disuruh memilih 2 jawaban dari 5 pilihan gambar Dengan pola ataupun karakteristik yang sama atau memiliki kemiripan Oh iya saran saya teman-teman jangan menghafal jawabannya Karena jawabannya sengaja saya ubah agar tidak sama persis dengan aslinya Lebih baik teman-teman memahami pola-pola untuk menjawab soalnya Karena apabila teman-teman sudah paham Saya yakin teman-teman akan dengan mudah menjawab soal-soal yang ada Oke kita langsung saja ke soal yang pertama Dari kelima buah jawaban ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga gambar yang lainnya Yang pertama adalah yang B dan E Mengapa? Karena yang D, C, dan A itu tidak memiliki kesamaan Dari keempat gambar lainnya Contohnya yang D ini dia tidak memiliki kemiripan dengan gambar yang lainnya Yang C juga karena dia arsirannya hanya satu Apabila dia arsirannya dua berarti dia bisa memiliki kemiripan dengan D Akan tetapi yang C disini arsirannya dia hanya satu Jadi dia tidak memiliki kemiripan Yang A juga disini arsirannya juga hanya satu Yang sebelah kiri Apabila dia arsirannya sebelah kanan Dia bisa memiliki kemiripan dengan yang C Jadi disini jawabannya adalah yang B dan E Kita lingkarin jawabannya Oke kita lanjutkan soal nomor 2 Dari lima buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan ketiga gambar yang lainnya Adalah yang A dan juga B Mengapa? Karena yang A kita hitung jumlahnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Yang A itu jumlahnya ada sepuluh Yang B kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Yang B jumlahnya ada enam Yang C kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Yang C jumlahnya sebelas Yang D kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima Lima Yang E kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Yang E sembilan Jadi yang C, D, dan juga E Dia itu adalah ganjil Itu sebelas, lima, dan sembilan Tetapi yang A dan B itu angka genap Berarti yang berbeda dengan ketiga buah gambar yang lainnya adalah yang A dan B Karena A dan B itu genap Sedangkan C, D, dan E itu ganjil Jadi nomor dua jawabannya adalah A dan B Oke kita lanjut ke soal nomor tiga Dari kelima buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga gambar yang lainnya adalah yang D dan E Karena D dan E ini sama Sedangkan C, B, dan A itu tidak memiliki kesamaan dengan gambar lainnya Contohnya yang C dan yang B ini berbeda Karena yang C itu tebal dan yang B tipis Ini tidak sama Walaupun bangunannya sama Seperti huruf Z Tetapi yang sini tebal dan yang ini tipis Kalau yang ini dengan yang ini jelas berbeda Karena ini tebal dan ini tipis Jadi untuk jawabannya adalah jawaban yang D dan juga E Kita lingkari jawabannya Oke kita lanjut ke soal nomor empat Untuk soal nomor empat Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya adalah yang A dan juga C Mengapa? Karena yang A itu adalah gambarnya sebuah hidung Hidung adalah indera penciuman Dan yang C itu disini ada gambar sebuah tangan Tapi poinnya bukan tangan teman-teman Tapi poinnya adalah kulitnya Karena disini adalah sebuah indera praba Karena indera praba itu bukanlah tangan akan tetapi kulit Jadi disini poinnya itu kulitnya teman-teman Berarti Dari kelima buah gambar ini Itu yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Itu adalah yang A dan C Karena A dan C itu adalah Indera penciuman dan juga Indera praba Jadi sama-sama indera Sedangkan yang B, D dan juga E itu bukanlah indera Kita lingkari jawabannya teman-teman Jawabannya adalah yang A dan juga yang C Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Dari kelima buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang C dan juga E Mengapa? Karena C dan juga E itu adalah bilangannya ganjil Disini lima dan disini tiga Sedangkan yang D, B dan juga A itu genap bilangannya Jadi yang berbeda adalah yang C dan juga E Oke kita lingkari jawabannya teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 6 Dari lima buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang B dan juga D Mengapa? Bisa dilihat teman-teman Yang A itu arsirannya mengarah ke kanan Yang B mengarah ke kiri Yang C mengarah ke kanan Dan yang E juga mengarah ke kanan Berarti disini Bisa kita simpulkan bahwa yang arsirannya Mengarah ke kiri itu hanya dua Yaitu yang B dan juga yang D Berarti B dan juga D Itu berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Berarti jawabannya adalah yang B dan juga yang D Oke kita lanjut ke soal nomor 7 Untuk soal nomor 7 Dari kelima buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang A dan juga yang C Mengapa? Karena yang B ini bangunannya sama Ini dan ini sama Yang D juga sama Disini persegi dan juga disini persegi Yang E juga sama Disini lingkaran dan juga disini lingkaran Berarti yang berbeda adalah yang A dan juga yang C Karena yang A disini itu persegi dan disini lingkaran Yang C disini seperti ini dan yang satunya adalah persegi Jadi yang B, D, dan E itu sama Karena bangunannya di tiap kotakannya itu sama Sedangkan yang A dan juga C itu berbeda Jadi dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang A dan juga yang C Kita lingkari jawabannya Oke, kita lanjut ke soal nomor delapan Dari lima buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang A dan juga yang E Mengapa? Karena yang A dan juga E Itu gambar bangunan yang kecil dengan yang besar itu menghadapnya sama Yang E juga Bangunan yang kecil dan juga yang besar menghadapnya sama Akan tetapi yang B, C, dan juga D itu berbeda Disini mungkin bangunannya sama yaitu setengah dari lingkaran Akan tetapi menghadapnya berbeda Dan yang D juga sama Disini sama-sama ellipse Akan tetapi menghadapnya beda Bukan seperti ini menghadapnya Akan tetapi dari bawah ke atas yang kecil ini Untuk yang B, itu di luarnya itu lingkaran Dan di dalamnya itu segi 4 Jelas berbeda Jadi untuk nomor delapan Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang A dan juga yang E Oke, kita lanjut ke soal nomor sembilan Dari 5 buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang C dan juga yang E Bisa dilihat bahwa C dan juga E itu sama persis Berbeda dengan yang D, B, dan juga A Jadi jawabannya adalah C dan juga E Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 Dari 5 buah gambar ini Dua buah gambar yang berbeda dengan tiga buah gambar yang lainnya Adalah yang A dan juga yang C Mengapa? Karena A apabila digabungkan Itu menjadi satu buah lingkaran Yang C juga apabila digabungkan Menjadi satu buah lingkaran yang utuh Yang B apabila kita gabungkan Dia tidak menjadi satu buah lingkaran yang utuh Yang D juga Apabila kita gabungkan Dia masih kurang Karena disini masih terlalu kecil Sedangkan disini lubangnya itu besar Jadi yang D ini tidak menjadi satu buah lingkaran yang utuh Dan yang E juga Apabila kita gabungkan Dia tidak menjadi satu lingkaran yang utuh Maka yang menjadi satu lingkaran utuh Adalah yang A dan juga yang C Maka dari itu jawaban nomor 10 adalah A dan juga C Oke baru saja kita telah mengerjakan Pembahasan tes CVIT skala 3A bagian 2 Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini Dan like video ini Jika teman-teman menyukai video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh